Nama saya adalah Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama asli Bendara Raden Mas Antawiria. Saya adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubwana III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, dengan seorang selir bernama Erra Mangkarawati dari Pacitan. Meskipun berdarah Ningrat, saya lebih suka hidup merakyat dan mendalami agama Islam. Saya juga menolak menjadi raja menggantikan ayah karena merasa tidak layak sebagai anak dari selir. Pada tahun 1822, saya memberontak terhadap keraton yang saat itu dipimpin oleh Hamengkubwana V, yang masih berusia tiga tahun. Saya tidak setuju dengan cara perwalian yang dilakukan oleh Patih dan Nureja bersama residen Belanda. Saya juga tidak senang dengan perlakuan Belanda yang tidak menghormati adat-istiadat setempat dan mengeksploitasi rakyat dengan pajak yang tinggi. Perang Diponegoro atau Perang Jawa meletus pada tahun 1825, ketika Belanda memasang patok di tanah milik saya di desa Tegal Rejo. Ini merupakan puncak dari ketidakkuasan saya terhadap Belanda. Saya kemudian menggalang dukungan dari rakyat dan para ulama untuk melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama lima tahun dan melibatkan seluruh wilayah Jawa. Perang ini juga merupakan perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu sekitar 200 ribu orang Jawa dan 15 ribu orang Belanda. Pada tahun 1830, saya berhasil ditangkap oleh Belanda dengan tipu daya. Saya diundang untuk berunding di Magelang, tetapi kemudian ditahan dan dibuang ke Makassar. Saya meninggal di sana pada tanggal 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Kampung Melayu, Wajo, Makassar. Saya diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangan saya yang gigih dan berani melawan penjajah Belanda. Saya juga dikenal sebagai tokoh yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Saya meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, seperti lukisan, surat-surat, dan naskah-naskah karya saya. Saya juga menjadi inspirasi bagi banyak karya budaya populer, seperti film, novel, komik, dan lagu.